Pengemboran milik Junaidi mengeluarkan semburan air bercampur uap yang terjadi di Dusun Kadur Barat, Desa Kadur Kecamatan Kadur, Pamengkasan, pada Rabu 27 Desember 2023, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara hasil analisa tim SDM Provinsi Jawa Timur menyebutkan, sumur bor yang menyempur menghasilkan gas dengan kadar sangat rendah dan karakter air licin. Perlu diwaspadai untuk dikonsumsi harus melalui tahapan lab. Diketahui, kemungkinan gas akan berkurang hingga waktu setelah 2-3 minggu ke depan. Ibtu Sri Sugiarto Saka Sihumas mengatakan, saat Junaidi melakukan pengemboran di perkebunan miliknya, untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat oleh tukang bor sumur yang bernama Haji Kalam, warga desa Penaguan, Kecamatan Larangan, Pamengkasan. Namun setelah pengemboran mencapai kedalaman kurang lebih 141 meter, terdengar geburuh air, dan seketika langsung menyembur di pipa pengemboran dengan tinggi semburan kurang lebih 15 meter. Ia menyampaikan saat itu pula Kapal Sekadur AKP Tamsil Effendi, melakukan koordinasi dengan BPBD Pamengkasan, dan perekonomian PMK Pamengkasan dalam hal ini sumber daya alam, atau SDA, guna menganalisa kejadian tersebut dan langkah-langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan. Sementara Haris, Kepala Desa Kadur Kecamatan Kadur Pamengkasan mengatakan, pengemboran dilakukan dengan kedalaman 141 meter. Ketika itu, keluarlah seperti angin kencang disertai dengan semburan air. Itu kalau lagi lebih pastinya, tadi malam itu sekitar pukul 9, dilakukan pengemboran. Pengemborannya ini sudah berjalan hampir setengah bulan, yang ada di dunusun Kadur Torat 1, Desa Kadur. Desa Kadur. Dan itu, terjajinya fenomena ini, tadi malam yang 9, dan ketika dibor dalam kedalaman kurang lebih 141 meter. Nah, ketika itu, keluarlah kayak angin gitu yang sangat kencang, itu dicertai oleh air setelah. Air ke ating setelah gitu. Untuk semburan masih berlangsung, dan saat ini masih belum bisa disumbat lah, istilahnya bisa belum disubat. Karena kami sudah bertemu masih baru BHA tempat. Kalau mau tidak ada, Pak. Kalau mau tidak ada, Pak. Tadi malam sudah kami investigasi atau bujek sama BHA terkait juga. Biasanya, kalau bau tidak ada, saya berbelerang itu tidak ada. Cuma semacam kayak angin juga, biasa, sembur ke atas itu. Menurutnya, fenomena ini menjadi kedua kalinya terjadi di Kadur. Hanya bedanya di tahun 2020, disertai dengan semburan gas dan berbeda dusun. Pihanya mengingatkan kepada masyarakat agar tidak khawatir, secara berlebihan maupun takut dengan adanya fenomena ini. Karena bukan pertama kalinya terjadi di Kadur Pamekasan, Insya Allah, semuanya bisa diatasi dengan baik.